Di studio sudah kehadiran kita, anak-anak dan juga bapak ibu, pengajar dan kepala sekolah, tata usaha, kebersihan, semuanya dari SMK Al-Islam Kali Jambe Traged. Dan seluruh penonton di rumah juga, kita masuk ke Tonight Show! Hai, 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 Halo, Studio casting, gausah gausah loncat cukup, Oh kira itu, Casting, eh casting, Kathleen, Aduh muncrat, Kathleen, ini studio casting nih, Kosong nih, ga ada siapa-siapa, Iya, Bukan maksudnya kan, Iya kan emang studio casting emang kosong, Iya kan harusnya ada yang dateng casting, kok belum dateng juga kemana, Kebetulan orangnya dari depan ditunggu, Ya panggil dong, Ya oke deh kita panggil dulu, Heran mana dia, Sabar, Bentar kita, Ini studio casting ya, Saya mau ikut casting, Ini pasti dari uang kaget ya, Hehehe, Enggak saya dari seragen, Oh dari seragen, Saya dari seragen, Pengen mengadu nasib ke kota besar, Mau jadi aktor, Mau jadi aktor, Cita-citanya apa yang jadi aktor, Bisa mendak gitu ya, Iya, Ya udah siap, Tadi kan di belakang tuh, Dikit-dikit ngobrol kan, Cukup lama di ulang-ulang ya, Jadi di belakang tuh udah nyapin tuh, Apa ya maksudnya, Kiku, 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 Hebat, hebat, Saya bisa, Saya bisa acting apa aja, Film-film horor laga, Saya semua bisa, Oke, kenapa bawa ini, Ini saya dari seragen, Bawa apa, Kemampuan kamu nih, Saya penyanyi, Kayaknya nggak bisa deh, Mending kita panggil, Penyanyi itu, Nyanyi, Bukan main kiri-cikirin, Mending kita panggil casting yang apa, Orang casting yang kedua, Jadi biar kamu, Radu Bagong nanti ya, Oke, Radu acting, Radu acting ya, Kita panggil ini ya, Yang kedua mana, Coba Gea, Katanya ada atas nama Gea, Permisi, Oh iya, Permisi, permisi, Kamu namanya siapa? Gea, Gea, Kok aku fals, Gak aku fals sih, Aku fals sih, Iya, Bapak ibu, Silahkan ya, Ini obat, Bukan sembarang obat, Ini kemarin, Ada orang, Mau mati, Minum obat saya, Akhirnya dikumpul, Ayo bapak ibu, Silahkan, Masuk saja ya, Ya, Oke, Baru pilih Mi, Baru pilih Mi, Kamu kan penyanyi, Kamu kok mau acting begini? Saya kan pengen kayak bapak, Mungkin talent gitu, Sabernya pak, Ya kan, Oh gitu, Mungkin apa? Jadi kamu udah pernah main film? Sebelumnya udah pernah, Pengalaman apa terakhir? Kemarin sempet sih, Coba tapi pengen disini banget, Pengen casting sama, Oh gitu, Pokoknya gimana? Saya mau casting, Sabernya, Sabernya lagi, Nanya dulu, Bapak sabernya, Kasih adegan apa gitu? Sabernya lagi, Sebentar, Terjadi dunia acting kapan terakhir? Terakhir tahun kemarin, Itu pertama kali main film tuh kapan? Kalo film kemarin yang pertama, Kalo nagi janji cinta, Oh iya, Pertama kali banget project acting apa? Tapi bukan dirutu pengu. Bukan dirutu pengu. Biarin bagu pengu. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Tapi, Boleh akan laman nyanyi. Bentar itu tadi tujuannya apa ya? Udah biarin aja. Nyanyi. Tapi karena lebih nyaman dimana acting? karena lebih sering nyanyi jadi masih lebih nyaman nyanyi tapi acting juga seru banget kamu juga main webseries ya Iya bener ya berarti kamu udah banyakan acting sekarang nih beberapa baru kayak tiga judul gitu gimana pengalaman gimana seru nggak ngomong-ngomong baru Pak Pak bapak saya belum kasih kesempatan untuk mengadu kamu kapan terjun ke air kapan saya banyak film Pak film apa film satu adegan gitu adegan oke baiklah kita kasih adegan ya antara kalian berdua kita adu acting ya berdua doang iya berempat berempat dong buat memancing ya udah deh oke kita nah dia jadi saudara ya saudaranya bukan mau casting jangan dong gue tanya ke saudara ini oke saudara apa-apa saudara siap ya aku produsernya ya ini dua orang kalau punya banyak salah gitu tuh denger-dengar Serina dikit kabur oke baiklah kita akan coba adegan pertama ya Kathleen kamu jadi selingkuhannya ya kamu berdua pacaran oke selingkuhannya dateng marah oke selingkuhannya deh kamu berdua pacaran ya paketin pacarannya oke oke nah pacaran nih ada adegan panas dulu ya sebelum ini mulai ya hahaha mau gak mau tapi jangan di sini hahaha maksudnya apa tuh jogging ya kamu dateng marah-marah karena marah ke gap ya kamu wah nih selingkuh oke 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 ya ya ada karena dia yang pacar benerannya kamu selingkuhannya tapi kamu marah-marah karena kamu enggak tahu dia dia juga enggak tahu kalau punya pacar udah 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 punya pacar udah maksudnya udah punya dia juga ya kita sama-sama enggak tahu enggak 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 kawin nggak mulai-mulai itu enak ya itu ya paginya enak saya kok enggak naik i langk pacar gue enak aja nih pacar gue eh lepas dulu lepas dulu eh jadi cowok dulu panik panik karena kalo panik tuh gak bisa ngomong dia ini siapa apa itu gitu apa apa gimana ya ya apa apa dia bisa bilang jelasin dulu dia siapa gini aku jelasin perlahan perlahan dia temen doang itu temen aku tenang aja temen temen ya itu temen saya ya tenang aja siapa sih temen mangil-manggil baby engga aku gak panggil baby masuk ibunya dari kamu Gaya ini cerita yang main Sofia Shiren eh mohon maaf apa ya kan ceritanya acting terus bisa jadi apapun kan tinggal di makeup astagfirullahaladzim Sofia masuk Sof ah hai kita ganti ya kan dibilang ada di luangin sorry ya bap gak jadi makanya kalau di brief jadi adeknya kakak kamu kenapa disini gitu ya adeknya siapa adeknya saya apa yang jadi adeknya sebenernya adeknya Gaya dong adeknya Vincent iya kenapa jadian terus gimana dia mau marah ke siapa jangan marah ke siapa jangan marah ke siapa terus punya wibawa galak gak bisa kamu jangan jangan terus masuk action adek marah-marah kamu jadi adeknya oke gimana aku harus ke jelasinnya enggak enggak kamu lihat dia selingkuh sama cewek ini enak aja kamu kamu tau kan dia pacar aku wah malu dia malu gak 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 kathlyn gaya eh kembali sof karena pikiran pacaran sama aku juga lu gimana sih filmnya ini filmnya kacau banget ya ini filmnya juga mengandung pesan moral yang baik apa apa buat tidak baik seperti ini jania dengan pasangan setia dengan pasangan dn oke sekarang kita ngobrol aja udah ini kita duduk aja kita ngobrol ngobrol yaa eh sofia ngomong-ngomong kamu umur berapa sih aku umur 13 tahun 13 tapi kamu 13 tahun udah banyak banget main film ya tuang anak gua udah udah berapa film yang kamu kok jauh banget sih kardista bapak bapak udah berapa film yang kamu bintangin aku udah 4 dia mainnya horor mulu awalnya apa iklan bukan awalnya itu aku alhamdulillah langsung sinetron awalnya tuh aku pertama-pertamanya ikut kakak syuting dulu kakakku kan diseleng waktu masih diseleng tuh ya bukan ini serius kakakku kan alhamdulillah aktor juga alhamdulillah 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 iya awalnya itu aku ikut kakak syuting terus aku bilang ke mama mama kok kayaknya seru ya juga mau ikut dong ternyata alhamdulillah dapet peran pertama jadi apa aku peran pertama jadi sisil di sinetron serga yang kedua jadi anak atau adek jadi anaknya salah satu peran disitu oh itu kapan itu tahun 2016 kalau gak salah enam tahun lalu ya kalau gaya nih ada series kemarin kan gimana dari yang biasa nyanyi akhirnya berakting tapi music video bikin juga kan waktu itu berakting juga lah ya kalau musisi biasanya tapi aku surprise banget karena kan aku selama ini suka nonton kan kak terus aku penasaran ini dibalik layarnya kayak gimana sih ternyata luar biasa aku mau apresiasi dulu buat aktor-aktor karena emang bener-bener shooting kan bisa dari pagi sampai pagi terus harus ngejaga mood belum lagi kalau misalnya kita dibayar untuk nunggu kalau jadi aktor itu iya bener ya karena emang banyak kan lama nunggunya daripada take nya kan setuju nih setuju 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 pakai hati banget curhat kita oke habis ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu-tamu kita dan mana-mana tetap dikenai cu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax setuju sub indo by broth3rmax